Hai Oke selamat datang ke dunia online hari ini kita akan repair satu biji engine Chris 110 lah tetapi moto ini datang dalam keadaan teburai jadi kena perlu cek dulu semua barang pastu blok sudah order dan inilah blok baru brand blok nih haji racing aja racing ah brand blok jadi kita support lah barang Malaysia sendiri ah seperti yang saya cakap tadi kita kena cek dululah barangnya tapi sebelah perut nih memang oke moto nih pun engine motor nih saya dapat pun memang sudah kena cuci di dalam cuma terbengkalai jadi katanya Mekinik tuh dah tidak buat moto lagi jadi antarlah engine di sini jadi yang saya mau share hari ini tentang masalah head yang jarang sekali orang perhatikan Hai walaupun moto to standard tidak kira standard ataupun racing tapi benda ini memang penting dan tidak banyak orang cek selalu terutama sekali yang macam kampung-kampung lah macam kami ini kampung kami ini bukannya orang bandar orang kampung saja tetapi ilmu ini saya share untuk orang-orang kampung yang macam kami lah kalau yang memang sudah pandai boleh tengoklah kalau saya salah perbetulkanlah nanti boleh komen di ah apa nih kolom di bawah tuh kolom komentar tuh kan kolom komento a boleh 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 komen di sana tapi jangan lupa komen subscribe share oke sekarang kita pergi tengoklah head yang ada masalah tuh macam saya cakap tadi head ini memang ada masalah yang sangat teruk wof sudah beli baru tetapi masalah head ini terlalu truk sebab wof guide dia rosak teruk sangat goyang nampak goyang teruk sangat goyang nah benda nih kalau sudah goyang macam nih bila wof itu tekan dia akan lari angle dia dan pada masa camshaft lepas menutup dia akan ada masalah seperti ini contohnya dia akan tutup tidak rata dan disana akan terjadi satu perkara yang kita panggil kejadian yang kita panggil wof leaking jadi seperti mana yang kawan-kawan sekalian tahu wof leaking ini kalau wof sudah leaking mungkin motor boleh susah hidup apa nih orang putih bilang misfire misfire itu masalah dia dan kejadian motor ini bukan satu saja wof dua dua-dua sekali goyang nah macam pub sudah nih macam dalam club malam menari mabuk nah ini wof sudah mabuk wof guide sudah longgar dan lagi truk kesan daripada wof guide itu longgar menjadikan seat ini makan angkaan angle wof seat cutting lari jadi kalau orang kampung-kampung sini cakap antar P engineering tapi kalau orang Semenanjung cakap antar foundry jadi wof guide itu wof guide ini wof guide benda di dalam nih benda kena tukar nih kena tukar nih lepas itu kena risit balik ini resurface balik seat ini nah macam tuh jadi untuk kesan dia sama performance senang lah kalau engine itu tidak boleh melakukan satu pembakaran yang sempurna bermakna performance dia akan turunlah secara mendadak seperti kawan-kawan tahu semua nah di post truck yang sebenar adalah di head dia sebenarnya kalau head tidak dapat berfungsi dengan baik bermakna performance engine akan jatuh truk seperti itulah yang saya belajar selama ini jadi kalau ada kawan-kawan yang jumpa moto kamu macam nih buka goyang macam nih cepat-cepatlah tukar wof guide kamu dan suruhlah foundry atau engineering tuh cek seat sekali bagi dia bagus re-angle balik surface nih lepas itu tukar wof guide baru performance engine boleh balik seperti sedia kalah lah dan setakat itulah share kita pada hari ini selamat menikmati